Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wa sahlan Apa kabarnya teman-teman di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat Alhamdulillah bifadillah Keadaan seluruh santri minah sohabah Sehat walafiat Kembali lagi di segmen Santri bertanya, Ustadz menjawab Yuk kita cari santri-santri yang ingin bertanya kepada Ustadznya Ustadz, apa hukumnya nyerobot antrian? Syukran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Jazakallah wa khairan khasirul Kepada ananda yang telah bertanya Tentang hukum Menyerobot antrian Tentu saja Menyerobot antrian Termasuk perbuatan yang tercelak Dan ini bisa menjadi sebuah dosa Karena kita harus mengikuti Kebaikan yang memang tumbuh di masyarakat Selama tidak bertentangan dengan Hadiran kita Ini termasuk ke dalam Sabda Rasulullah SAW Al-Muslimuna ala syurutihim Illa syaratun haram halalan Awa ahalla haraman Kaum muslimin itu Itu harus mengikuti syarat-syarat yang berlaku Pada mereka Pada mereka Kecuali syarat yang Mengharamkan sesuatu yang halal Dan menghalalkan sesuatu yang haram Dan antri Antri itu adalah kebiasaan baik yang tumbuh di masyarakat Bukan mengharalkan yang haram Dan bukan mengharamkan yang halal Jadi patut untuk kita ikuti Dan ini Kalau kita Melanggarnya Itu akan menjadi Kehinaan bagi kita Mungkin kita akan Kekoreng Di mata masyarakat Dan kita Tidak akan mendapat Penghargaan di sisi Allah SWT Allah SWT berfirman Mereka itu akan terkena Kehinaan Dimanapun mereka berada Kecuali mereka mengikuti Talib Allah Yang ini agama Allah Syariat Allah SWT Wahab li minan nas Dan tarih hubungan dengan manusia Yang dalam prakteknya Seperti tadi Kebiasaan-kebiasaan baik Yang tumbuh di masyarakat Yang tidak bertentangan dengan Ajaran-ajaran Islam Barangkali itu semoga Mulai saat ini Tidak ada lagi yang Menyerobot antrian Karena sudah tahu Hukumnya bahwa itu Perbuatan tercera Dan termasuk Dosa Kalau kita menyerobot Kalaupun misalnya Yang ada di depan kita Itu lambat Maka boleh kita minta izin Kalau kita diizinkan Maka silahkan untuk melangkahi Tapi kalau tidak Maka tidak boleh Atau misalnya Mengizinkan Tapi raut wajahnya Misalnya Tidak menunjukkan Kerelaan Maka ini pun Sebaiknya Kita jangan Melangkahi Kita jangan Menyerobot Itulah Akhlak Islam Dan kita tahu Bahwa Akhlak Adab ini Bagian Dari syariat kita Islam Maka Rasulullah Rasulullah S.A.W. Bersabda Innamabu'istu Liutam Mima Makarimal Akhlak Tidaklah Aku diutus Kecuali Untuk Menyempurnakan Akhlak Mulia Kita bisa Bersabar Dalam Antrian Itu adalah Akhlak Mulia Bahkan Kalau misalnya Ada Orang tua Ada Wanita Hamil Ikut Dalam Antrian Kita melihat Dia Sudah Kelelahan Dalam Antrian Kita bisa Berunding Dengan Yang ada Di hadapan Kita Bolehkah Bapak Itu Yang sudah Jempol Bolehkah Ibu Yang hamil Itu Yang sudah Kelelahan Kita dahulukan Misalnya Itu Akhlak Yang Amat Baik Balangkari Itu Jawabannya Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Nah Itu tadi Pertanyaan Dari Santri Dan Jawaban Dari Ustaz Seperti Biasa Like Video ini Jika Kalian Suka Subscribe Channel Dan Share Video ini Seluas Luasnya Hibana Hadip Amit Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum